Sebenarnya memang untuk kalian ambil, untuk kalian menguasai atau memang kalian berusaha di sini. Tapi kalian tahu memang besi itu memang besi jembatan atau memang bagian dari jembatan. Syedara Lon, Kepolisian Sektor Pinturi Megayo berhasil menangkap dua orang, diduga melakukan pencurian besi jembatan Tengebes di Jalan Nasional Lintas Birenta Kengon, tepatnya di Kampung Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Bener Meriah pada Sabtu 12 Februari 2022. Pelaku berinisial M berusia 29 tahun dan RH berusia 30 tahun. Keduanya merupakan pemuda warga desa Tepok Tengok, Kecamatan Bandar Sakti, Kota Loksemawe. Dua pemuda itu ditangkap berdasarkan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pencurian besi jembatan tersebut. Setelah diamankan di Polsek Pinturi Megayo, kedua terduga pelaku ini diserahkan ke Satres Krim Pores Bener Meriah untuk pengembangan lebih lanjut. Dalam perkara ini, barang bukti yang diamankan yaitu satu batang besi penahan jembatan dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 40 cm berbentuk L yang sudah terbungkus dengan karung beras. Satu unit becak roda 3 dan satu goni perkakas kerja yang berisikan martil kunci, satu unit becak roda 3 dan satu goni perkakas kerja yang berisikan martil kunci pas obeng dan lainnya. Satres Krim Pores Bener Meriah melalui unit 1 di Pidum ada menangani dugaan tindak bidana pencurian, pencurian dengan pemberatan. Kasus ini sudah lama kita tangani pencurian besi jembatan di sebuah desa bertengkem. Kemudian dari proses pengembangan-pengembangan kita sudah menentukan atau menetapkan seseorang sebagai DPU. Nah, DPU ini orang-orang yang sudah kita proses berkaitan dengan kejadian yang pencurian jembatan di Pintu Rimegayu. Jadi kejadian di Pintu Rimegayu berdasarkan informasi masyarakat yang diteruskan ke Polsek, diwakilkan di resa PRK, kemudian ditindaklanjuti. Ini ternyata benar, benar informasi bahwa ada dua orang yang sedang mengambil atau melakukan upaya pergeseran atau perpindahan tempat di satu titik ke titik yang lain. Nah, makanya ini kita telusuri dulu niatnya apa, motivasinya apa, sehingga besi jembatan itu bisa bergeser tempat atau sudah dibalut dengan bahan terbuat dari goni. Nah, jadi kita telusuri nanti kita dalami untuk apa dan maksud dan tujuannya. Nah, dua orang tersebut berinisial RS, kemudian M, warga Tempok Tengok, Kota Lusmawe. Nah, kemudian saat ini yang bersangkutan kita lakukan penahanan di Pores Benarmeria. Kemudian barang ini, besi ini, sudah ada sebelumnya, sudah tertansap di air. yang awalnya sudah dilakukan pengetosan oleh tersangkai yang sedang kita proses di Pores Benarmeria. Berinisial hawi, kemudian hahem. Terima kasih telah menonton!